Selamat menikmati, saya record dulu, dan tanggal kepada 11, oh iya benar masih 11, rekan-rekan atau teman-teman, adik-adik mahasiswa mahasiswi, peserta Magang Nasur Independen Bersituikat, B4 kali ini. Terima kasih semuanya sudah menyediakan waktu untuk hadir, khususnya kepada mungkin juga kepada teman-teman mahasiswi ya, karena kan mungkin sudah ada yang mulai juga ya setahu saya magangnya dan lain-lain, tapi masih menyediakan waktu. Oke baiklah, selanjutnya tanpa membuang waktu, sebelum kita memulai kegiatan atau pengarahan pada sore hari ini, langkah baiknya kita buka dalam doa, yang mungkin akan dipimpin oleh saya sendiri. Untuk kali ini, izinkan saya memimpin doa pembuka kita dengan tata cara Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ala Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena atas perkenanan dan kemurahan hatimu sajalah, kami semua yang hadir pada sore hari ini online dapat menyempatkan waktu untuk hadir, dan bersama-sama nanti akan membahas apa yang perlu kami bahas seputar magang dan studi independen bersertifikat. Terima kasih Tuhan, karena dari pagi hari sampai pada detik hari ini, sore hari ini, Kau menyertai kami terus sehingga kami masih tetap teguh, masih tetap fit dalam menghadapi seluruh kegiatan kami ya Tuhan. Tuhan, lancarkanlah pertemuan dan rapat kali ini, agar apa yang kami bahas dapat bermanfaat bagi kami masing-masing, khususnya bagi teman-teman, peserta magang dan studi independen bersertifikat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan agenda pada hari ini, yaitu Tadi sudah ada pengenalan, harusnya sekarang ya, cuman karena tadi sudah, harusnya ada pengenalan-pengenalan koordinator MSIB 4, serta pengenalan tim MPKM, tetapi karena tadi sudah, kita akan mengadakan perkenalan semua mahasiswa-mahasiswi peserta MSIB, apa yang diperkenalkan ya itu mungkin pasti nama lengkap, prodinya dari mana, terus tempat magangnya diterimanya di perusahaan apa, di PT apa, terus program yang diambil, magang kah atau studi independen kah, serta di dalam perusahaan ini job, Anda berposisi sebagai apa, seperti itu, job next-nya seperti apa, seperti itu, serta nanti mungkin setelah selesai semua perkenalan, ada arah-arahan mungkin dan mungkin nasehat dari bajangan dari Ibu Fam ya, selaku koordinator MSIB, setelah itu baru mungkin pembahasan seputar konversi oleh kepala bagian MPKM, yaitu Bapak Pahaposan, serta nanti mungkin kami setelah selesai sesi Pahaposan, mungkin dari mahasiswa akan saya persilahkan, saya tahu ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan atau pengalaman sejauh ini ya, atau mungkin baru, tapi maksudnya sejauh ini dalam mengikuti program magang ini, seperti apa, apa yang sudah ada, kah yang masalah-masalah yang kompleks yang kalian hadapi, atau seperti apa, serta nanti setelah selesai penyampaian kesan dan pesan oleh rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan dokumentasi, kemudian setelah dokumentasi kita akan menutup kegiatan kita dengan doa lagi, seperti itu. Nah, karena tadi sesi pengenalan, tim MBKM dan koordinator sudah dilaksanakan secara singkat, selanjutnya mungkin kita akan mulai ke perkenalan, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, peserta MSIB. Nah, saya akan membacakan, mungkin tadi kemarin kan sudah saya kirimkan, ada undangan ya, dan di situ ada lampiran, siapa saja, mungkin bisa dari, dan ada urutannya, jadi saya akan persilahkan sesuai urutan lampiran tersebut, mungkin saya akan sebut namanya saja ya, yang pertama mungkin, itu ada saudari Eva Priscila, boleh saudari Eva Priscila? Halo Pak. Bisa, itu nggak ya, kalau memungkinkan, on cam atau? Oh maaf, sebelumnya. On cam lah, semuanya, biar kenal. Iya, harus buka kameranya ya. Maaf, soalnya saya lagi di perjalanan pulang dari kantor. Kita nggak kenal siapa yang jadi peserta MPGM, kan repot ya? Iya, boleh dibuka sebentar gitu, di sesinya Eva, di sesi perkenalan. Iya, karena kan, kalau perkenalan nggak lihat muka kan, agak gimana. Tadi kan perjalanan. Oke, sudah terlihat, Eva. Perkenalan, nama saya Priscila Simoki, saya dari Prodi Pendidikan Matematika, di sini saya mengikuti program MSJ Kursnya Marang, dan saya lolos di PT Jaya, di Pos Divisi Marketing Teknologi, posisinya di Store of Fresh. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Salam kenal, Saudari Eva. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Saudari Francisca, Francisca Belinda. Mungkin ada. Sepertinya belum, oh sudah, sudah ada, oke. Silahkan, Saudari Francisca. Dengar. Sudah terdengar. Iya, perkenalkan saya, Francisca Belinda Ondok, bisa dipanggil Belinda. Saya diterima di Perusahaan Nusantara Infrastruktur, bagian internal audit. Salam kenal, semuanya kasih. Salam kenal, Francisca. Oke, selanjutnya, kepada Saudari Gloria. Persilahkan. Apakah sudah ada Saudari Gloria? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, kita skip dulu. Selanjutnya, Saudari Irawati Nastasya. Kepada Irawati, dipersilahkan. Halo, Irawati. Halo, Saudari Irawati. Oke, sudah ada orangnya, tapi. Halo, selamat sore Bapak, Ibu, semuanya, dan terdengar enggak ya? Terdengar enggak, oke. Terdengar, terdengar, Irawati. Saya dari tadi on cam kok, belum kelihatan on ya? Tadi belum, sekarang sudah. Tadi sinyalnya kayak putus-putus, sekarang udah baik belum? Sudah, sudah terdengar. Oh, iya. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irawati Nastasya. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya sekarang magang di Nusantara Infrastruktur, Divisi Legal Intern. Tadi kan sebelumnya disebutkan pengalaman dan lain sebagainya, itu sekarang apa nanti ya? Oh, itu nanti. Oh, nanti. Perkenalan dulu ya, Bapak? Perkenalan dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, selamat sempurna. Selamat kenal, Irawati. Selanjutnya, kita ke Saudari Jeniati. Halo, Saudari Jeniati. Halo, Jeniati. Belum join, Bang. Nggak datang, Bang. No, belum ya? Oke, kita skip dulu ya. Berarti. Kepada Saudari Juliakin. Eh, Saudara ya ini ya. Saudara Juliakin. Mohon maaf, Juliakin. Saudara Juliakin, dipersilakan. Iya, Bang. Perkenalkan, nama saya Juliakin Semiring. Saya program ilmu studi hubungan internasional. Saya magang di Sikil dalam program Klub Literasi Sekolah. Terima kasih. Klub Literasi Sekolah? Iya. Oh, oke. Kul Sekolah. Oke, selamat Juliakin. Selanjutnya, kepada Saudari Laurensia Pristania. Halo, Laurensia. Halo, selamat. Pak, apa surat saya terdengar? Iya, tapi imagenya belum ada. Oh, iya, sebentar. Apakah sudah? Oh, iya. Oke, sudah. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Laurensia Pristania Setiawan dari Prodi Pendidikan Matematika. Saat ini saya magang di PT Pintar Pemenang Asia sebagai learning intern. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam kenal, Laurensia. Selanjutnya, kepada Saudari Maheswari Maheswari Sadana. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau semuanya, perkenalkan nama saya Maheswari Sadana within the room. Boleh dipanggil Daning. Saya intern di Home Credit Indonesia bagian partnership brand development mobile phone non-gadget. Eh, maaf saya lang. Maksudnya, non-mobile phone and gadget. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Maheswari. Oke, selanjutnya kepada Saudari Nova. Saudari Nova. Oh, belum join ya. Oke, belum join. Mungkin masih di kantor. Oke, selanjutnya Saudara Soprianto Rahmat Saputra. Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan saya Soprianto Rahmat Saputra Warubu dari Prodi Teknis Sipil Fakulta Teknik. Saya keterima di PUPR namun dalam hal ini sebagai Teknis Sipil Pendampi Fasilitator Teknik Kegiatan BSPS di Jawa Timur atau Bersampai di Surabaya. Oke, terima kasih. Kamu sana? Jadi lagi posisi, lagi di mana? Oh, sekarang udah di Surabaya. Oh, udah. Udah. Oke, keren. Sebentar, Do. Soprianto, kamu beli sendiri di Surabaya? Tidak, Bu. Iya, Bu. Sekarang udah di Surabaya, Bu. Dari Mitra nggak ada kompensasi apa-apa? Nah, jadi penjelasannya kan tiket menuju Surabaya kemarin, Bu, itu ditanggung dari MSIB, Bu. Jadi tiketnya dipesan oleh MSIB. Oh, oke. Terus pulangnya nanti? Sama juga pulangnya sesuai dengan seperti keberangkatan, Bu. Akomodasi? Penginapan? Untuk penginapan itu, itu kan pribadi. Jadi ada biaya hidup, biaya hidup dari MSIB. Wow, oke. Iya, Bu. Makasih, Soprianto. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Soprianto. Orang Nias, ya? Iya, benar. Oh, iya, benar. Oke, siap. Kok ada itu? Oke, baik. Selanjutnya kepada Saudari Tamara. Tamara Nafianti, dipersilakan. Apakah sudah join? Tamara belum join, Pak. Tamara belum, ya? Oke, kita skip dulu. Kepada Saudara Tulus. Sama Sama-sama sore kedengeran gak soorannya, Bang? Kedengeran, Tulus. Sama-sama sore, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Tulus Clark. Saya dari Prodi Hukum. Saya keterima magang di PT Pintar Pemenang Asia. Bagiannya itu bisnis Liga Lintar. Tulus pernah disuruh nyanyi gak mau mitra? Enggak, Bu. Beda, Bu. Beda-beda. Hati-hati di jalan, ya, Bu. Iya, betul. Oke. Terima kasih, Tulus. Salam kenal. Selanjutnya Selanjutnya kepada kepada Saudari Carmela. Ini persilakan. Kayaknya udah ada Carmela. Kayaknya keluar dia, Bang. Oh, keluar. Kita skip dulu, ya. Saudari Iren Verdina Barus. Oh, ini veteran juga, nih, di MPKM. Belum join juga, nih, Bang. Belum join. Oke, oke. Oke, kita skip ke Saudari Juwita. Saudari Juwita. Iya. Iya. Kem bisa on camp, Juwita. Iya. Halo, Juwita. Oke. Masih di mute, ya, Juwita. Halo. Ya, Juwita. Boleh mungkin perkenalan diri secara singkat? Oh, ya. Perkenalkan nama saya, Juwita. Saya dari program studi penelitian matematika. Ya. keterima di sebagai apa? Saya mengambil studi independen pada mitra talenta grup untuk data analisis. Data analisis. Baik. Salam kenal, Juwita. Salam kenal, Kak. Oke, kepada selanjutnya saudari militan. Saudari militan. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat sore, ibu, bapak, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya militan Rase. Saya dari prodi pendidikan saat ini saya mengikuti kegiatan studi independen di PT Mitra Talenta Group sebagai data analisis. Terima kasih. Data analisis. Oke. Terima kasih kembali. Data analisis. Oke. Selanjutnya kita ke saudari Nesta. Nesta, dipersilakan. Oke. Baik, selanjutnya terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang. eh, selamat sore Bapak, ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nesta, Nanda, ini dulu. Saya dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan saya keterima di PT Uni Tokopo Teknologi yang berfokus pada kampanye isu pendidikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali, Nesta. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita ke saudara Samuel Bisli. Samuel, apakah sudah hadir? Sudah, Pak. Sudah, dipersilakan Samuel. Selamat sore, Bapak, Ibu, semuanya. Perkenalkan, nama saya Samuel Basir Ruben. Saya dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. saat ini saya mengikuti studi independen di Mitra PT Mari Belajar di bagian Microsoft Platform Developer. Sekian. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Carmela join lagi, Bang. Oke. Ada dua ya yang tadi belum perkenalan dan sekarang udah join. Oh, Carmela ilang. Mungkin sinyal dia. Mungkin Tamara. Halo, Tamara. Oke, Carmela. Apakah bisa on cam? Oh, keluar lagi. Berarti Tamara tahu. Tamara, halo. Halo. Oke, sepertinya saudari Tamara mungkin masih dalam perjalanan atau bahkan mungkin belum pulang kerja kali ya. Dan saudari Carmela juga mungkin ada masalah koneksi jadi sepertinya untuk Gloria Nova Tamara dan Carmela serta Irene mungkin perkenalannya akan kita nanti ya kalau ada lain kesempatan mungkin selanjutnya kita akan ke sesi arahan mungkin arahan mungkin dan bejangan dari koordinator MSIB kali ini yaitu Ibu Dr. Pamela Novita Simanjuntat SPM MSI mungkin nanti Ibu Pam juga akan memberikan atau mekanisme ya memberikan pencerahan seputar mengisi laporan dan sebagainya mungkin kalau diperlukan baik kepada Ibu Pam waktu dan tempat dipersiakan baik terima kasih Pak Diardo kalau saya panggilnya Bang Dodo suara saya clear gak Bang Dodo mengingat ada rapat juga di ruang sebelah jelas oke teman-teman mahasiswa kalau jangan sebenarnya enggak saya saya pertama kali mengucapkan terima kasih dulu kepada MBKM UKI yang sudah berkenan memfasilitasi pertemuan ini karena memang koordinator atau PIC MBKM Universitas itu wajib melakukan pertemuan secara gradual gradual itu apa ya setiap bulan namanya rapat koordinasi rapat koordinasi ini adalah rapat koordinasi pertama dan kita anggap sebagai bulan pertama teman-teman nanti bisa tambahkan ke dalam laporan mingguan atau bulanan teman-teman kepada mitra bahwa MSIB yang teman-teman jalani di mitra juga dikawal atau didampingi secara penuh oleh universitas jadi kalian tidak bekerja mandiri yang pertama saya ingin tahu sebenarnya adalah terkait dengan fasilitas konversi SKS yang teman-teman perlukan untuk MSIB saya ingin dengar nanti dari semua yang hadir dalam forum ini berapa SKS yang diberikan oleh Prodi lalu jika tidak mencapai 20 SKS aplodinya menjanjikan apa jadi tolong nanti saya diberitahu soal itu yang berikutnya seperti pertanyaan saya kepada Suprianto adakah kendala dari mitra selama kalian melakukan MSIB contoh kendala misalnya bu saya kan ikut kuliah regular saya gak diizinkan oleh mitra itu contoh nah kalau misalnya ada kendala itu dari mitra ada ada tawaran solusi atau tidak ya berikutnya yang pasti adalah teman-teman harus punya RPS semua mata kuliah yang dikonversi untuk apa untuk teman-teman pelajari dan internalisasikan lalu nanti pada saat sidang MBKM teman-teman pertanggung jawabkan di dalam sidang jadi nanti ketika ditanya konversi mata kuliah ini di MSIB itu relevan kepekerjaan yang mana ya walaupun internalisasi CPMK dari RPS ini tidak berdampak apa ke mitra tapi berdampak kepada pertanggung jawaban ini dalam akreditasi nanti akreditasi pro di teman-teman semua ya itu dulu jadi ada dua ya ada dua pertanyaan kendala dan fasilitas SKS dari saya itu saja Bang Donto tidak ada wejangan yang 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 fatal tapi sebentar ya teman-teman mohon kalau nanti sudah tidak sanggup keluar atau berhenti itu bukan pilihannya teman-teman karena apakah ketika teman-teman memutuskan keluar atau berhenti di MSIB di tengah-tengah MSIB berarti kuota MSIB otomatis berkurang ini kita 18 kalau ada satu saja yang keluar di tengah jalan atau berhenti maka kuotanya saya gak tahu mungkin di bawah 10 ya seperti itu dampak yang bisa terjadi ketika teman-teman dengan sembarangan memutuskan saya mau stop saya udah gak kuat jadi mohon pembelajaran di MSIB itu seberat apapun setidak enak apapun jalanilah pelan-pelan selesaikan saya yakin itu akan menjadi modal yang sangat baik buat kalian nanti ketika lulus perlu diingat kalian harus bergaul mumpung ini ketemu sama Dudi dunia usaha dunia industri kalian punya akses yang seluas-luasnya untuk menjadi lulusan terbaik jadi begitu kalian lulus pastinya jalan kalian menuju pekerjaan itu lebih lebih lebar lebih luas daripada yang lulusan regular saya rasa itu saja terima kasih Bang Dodo saya menunggu jawaban dari semua yang hadir untuk dua pertanyaan tadi oke baik Bu terima kasih Bu Pam mungkin pertanyaan yang pertama itu adakah kendala ya yang kalian teman-teman masih fasilitas konversi dulu aja itu yang paling gampang untuk fasilitas konversi mungkin boleh tolong diulang jadi berapa SAS yang difasilitasi oleh Prodi untuk kegiatan MSIB-nya teman-teman kalau tidak mencapai 20 maka apa janji dari Prodi misalnya diakui sebagai SKPI sertifikat kompetensi pendamping ijazah kalau memang ada janji ini dari Prodi atau belum disebutkan oleh Prodi maka kalian bisa meminahkan kepada Kapudi karena SKPI ini pun ada kreditnya jadi nanti pada saat ini sudah saya pernah ingat dulu WR waktu WR1 sebelumnya mengatakan bahwa SKPI punya poin jadi lulusan terbaik tidak hanya dari IPK tertinggi bisa jadi juga dari kredit poin yang diberikan oleh SKPI jadi ini harus dikawal kalau kalian tidak mendapat konversi mencapai 20 SKS demikian mudah-mudahan tak clear ya oke terima kasih ya bu selamat terima kasih ibu pam oke mungkin dari teman-teman ada dua pertanyaan dari ibu pam yang pertama adalah akan saya ulangi berapa SKS yang di yang kalian yang dipasilitasi untuk dikonversi apakah mencapai 20 kalau tidak mencapai 20 mungkin dari prodi mungkin ada koordinasi atau arahan akan seperti apa kalau tidak sampai 20 apa yang akan diberikan oleh program studi apakah mungkin SKPI karena kalau misalkan SKPI pun itu sangat bermanfaat juga khususnya nanti terkait ada poin seperti itu atau seperti apa yang dijanjikan oleh prodi seperti itu serta yang kedua adalah pertanyaan kedua adalah sejauh ini adakah kendala yang didapatkan saat mengikuti MSIB khususnya mungkin kendalanya balik lagi berhubungan dengan konversi atau SKS atau apapun yang perkulihan kalian mohon disampaikan saja seperti itu oke apakah sudah clear boleh mungkin bu pam semua harus menjawab ya bu pam ya iya dok harus harus menjawab karena ini juga menjadi laporan apa awal ya laporan awal dari BIC oke baik oke berarti biar tidak lama kita murt aja sesuai dengan tadi lampiran ya lampiran surat ya mungkin dari saudari Eva terlebih dahulu saudari Eva halo pak suara saya terdengar mungkin agak kecil ya Eva di coba mungkin keluar ya oke oke deh selanjutnya oke mungkin oh iya ada yang masuk ya baru ya Gloria Tamara sama Carmen oke boleh kita pertanyaan langsung Francisca Francisca Belinda Ondo saudari Francisca maka hadir oke selanjutnya mungkin ini yang di urutan ketiga ada Gloria mungkin Gloria baru masuk halo Gloria halo bang halo mungkin perkenalan dulu tadi kan belum perkenalan boleh on cam sorry bang sebelumnya saya lagi ini hape saya juga di Faisal masih lowbed saya baru masuk tadi baru dikasih tau jadi nama saya Gloria Setinia saya dari Prodi Hubungan Internasional saya ikut magang batch 4 MSI BMBKM oke di di Cybers Global Indonesia bang oke sebagai eh maksudnya job Dx sebagai supervisor kemisraan dinas dan instansi pemerintahan supervisor oke oke mungkin langsung ya karena Gloria dia diurutan ketiga nih di lampiran yang ada di surat mungkin karena baru join aku saya akan bacakan pertanyaannya ya dari koordinator MSIB Uki yaitu Ibu Fam tadi memberikan pertanyaan kepada kalian untuk yang pertama adalah seputar SKS berapa SKS yang difasilitasi oleh Prodi kalian dan apakah mencapai 20 SKS kalau tidak mencapai 20 apa janji atau arahan yang diberikan akan diberikan oleh Prodi kepada kalian seperti itu apakah SKPI atau seperti apa yang kedua adalah adakah kendala yang kalian dapatkan saat mengikuti MSIB khususnya menyangkut mitra dan juga Prodi atau seputar perkulihan apapun boleh tolong disampaikan boleh saudari Gloria kalau terkait SKS jadi saya sekarang semester 6 SKS yang harus ditempu itu sebanyak 11 SKS jadi konversi nilainya masih diputaran 11 SKS dan itu sudah saya ngomong ke Bang Arthur selaku Prodi hubungan internasional dan beliau sampai saat ini menyampaikan untuk proses konversinya nanti akan dibantu dan diakhir ketika sudah mendapatkan sertifikat gitu sih Bang sejauh ini sampai saat ini hambatannya belum ada lagi karena terkait konversi nilainya sendiri baru sampai disitu aja gitu sih Bang oke baik terima kasih Gloria selanjutnya kepada saudari Irawati oke boleh saudari Irawati dipersilahkan halo Irawati halo selamat sore sore untuk saya sendiri maksimal konversi di fakultas hukum itu 20 SKS dari kampus mereka juga 20 SKS tetapi karena saya adalah semester enam dan ada beberapa mata kuliah praktek untuk Prodi ilmu hukum ini yang memang sudah dibicarakan dengan kapal itu tidak dapat dikonversi jadi saya total matkul yang saya ambil itu 24 SKS 10 matkul 6 matkul saya konteksikan itu totalnya 12 SKS dan 12 SKS ini saya kuliahkan 12 SKS itu ada 3 matkul terdiri dari MPH PLKH dan kemenggiran perasaan undang-undang dan 1 SKS itu semprol karena selesai ini fakultas hukum sudah mulai semprol seperti itu jadi yang dikonteksikan 12 SKS dan saya juga sudah membuat perjanjian dengan misranya tempat dimana saya magam bahwa saya diizinkan untuk mengikuti perkulianan seperti itu tapi mungkin kalau memang ada waktu-waktu urgent dimana mereka membutuhkan saya mungkin saya akan izin kelas seperti itu sih perkembangan dari saya sejauh ini Pak baik terima kasih Kirawati selanjutnya kepada Saudari Jeniati tapi belum ada kepada Juliakin mungkin dipersilakan Juliakin ya halo Bang jadi kalau saya terkait untuk konversi saya memang kemarin belum sempat ini ya dan sebenarnya saya juga nggak minta konversi kemarin karena saya semester 8 dan tidak ada mata kuliah lagi seperti itu Bang jadi tadi juga saya baru tahu dari ibu familia bahwa mungkin nanti saya ngomongkan soal SKPI kalau memungkinkan seperti itu kalau terkait kendala sejauh ini tidak ada kendala aman-aman saja karena kebetulan sebelum MSIB saya di tempat yang sama ini sudah pernah magang jadi sebelumnya bukan MSIB tapi tahun ini MSIB di tempat yang sama gitu itu aja baik oke baik terima kasih Juliakin selanjutnya kepada Laurentia Laurentia mungkin nggak ada oh sudah mungkin reconnect selanjutnya kepada Saudari Maheswari ya baik terima kasih untuk kesempatannya jadi untuk konversi sama seperti siapa namanya sama seperti Saudari Irawati karena kita seangkatan ya jadi kita untuk yang di konversi ini ada 12 SKS dan sisa 12-nya itu kami tetap kuliah kemudian apalagi ya Bang tadi untuk konversi tetap kuliah ya terus kendala 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 sejauh ini yang dihadapi mungkin dari untuk kendala sejauh ini sih paling cuman di ini aja sih Bang apa mengenai kelasnya karena kan awalnya dibilang mau hybrid cuman kita masih ada kendala untuk hybrid untuk online-nya udah itu itu aja sih Bang tapi sepertinya udah mulai mau dijalanin juga cuman lagi proses penyesuaian sama dosennya aja gimana kayak gitu oke baik terima kasih Maswari selanjutnya kepada oh Nova belum ada juga berarti ke Saudara Soprianto iya Bang kalau saya sendiri kalau untuk SKS-nya cuman 19 dan juga untuk semester 6 ini yang saya ambil cuman 19 doang jadi sesuai dengan arahan dosen PSA ya untuk sementara ini katanya dari hasil lapangan ya katanya yang 19 SKS itu dikonversi namun perlu membuat laporan harian mingguan dan bulanan sesuai dengan mata kuliah yang dikonversi dan itu pun masih menunggu finishnya soalnya kan saya lagi menunggu juga raprik dari dosen PSA kalau masalah kuliah saya yang ditanyakan tadi ibu yang kait kuliah regular ya karena tadi saya bilang bahwa 19 SKS itu kayak diizinkan untuk dikonversi namun tadi ada syaratnya juga untuk laporan harian mingguan dan bulanan ya sebisa mungkin itu dikaitkan dengan mata kuliah gitu karena saya juga di Surabaya tidak mungkin untuk kuliah saya terima kasih baik terima kasih soprianto selanjutnya kepada saudara saudari Tamara maksud saya Tamara apakah sudah bisa bergabung oke belum bisa kita langsung ke Tulus selamat sore bang sebelumnya saya lagi di jalan bang agak berisik untuk yang dikonversi saya sama seperti Ira dan juga Danding ada 12 SKS yang gak dikonversi itu ada MPH Kemahiran dan juga PLKH untuk janjinya waktu itu saya diganti nama Pak Brody untuk dimudahkan bang mengikuti apa dikasih arahan untuk mengikuti kelas C yang katanya dimudahkan untuk perkuliahannya bang karena katanya yang MPH dan juga MPH dan juga kemahiran itu akan dibuat hybrid tapi kendala saya karena jadwal yang diarahkan Kap Brody itu 4 hari yang tidak dikonversi jadi saya kadang mesti izin terus ke dosen yang apa namanya bang yang 2 hari itu bang karena saya dibolehkan nama mitra hanya izin 2 hari bang karena sampai sekarang belum ada hybridnya bang itu kendala dari saya bang terima kasih ya bang baik terima kasih kembali selanjutnya kepada Carmela belum ada saudari Iren juga belum ada mungkin ke saudari Juwita boleh Juwita dipersilahkan halo Juwita halo apakah suara saya terdengar terdengar Juwita konversinya hanya kalau dari dosen pembina akademik baru diinformasikan 17 SKS semester dan SKS di semester mungkin ya halo kak oke sekarang udah jelas boleh ya untuk konversinya kalau dari info dosen pemimpin akademik itu 17 SKS di semester 6 dan 3 SKS semester 7 total 20 SKS kak lalu kendalanya selama mengikutinya lebih ke karena di semester 6 ini saya juga ada mengambil sembari kuliah 4 SKS jadi kesulitan di waktu wajib oke baik terima kasih Juwita selanjutnya kepada saudari Milita halo Milita halo pak baik izin menjawab bapak ibu dan teman-teman yang pertama terkait konversi nah sesuai yang dijanjikan dari dari studi independen itu konversinya ada 20 SKS sedangkan yang dari Prodi itu cuma bisa konversi sebanyak 4 SKS sedangkan untuk SKS lainnya itu sudah dijanjikan sesuai dengan arahan dari Prodi itu sudah dijanjikan menjadi SKP kemudian terkait kendala mungkin jadwal sih jadwal soalnya kalau dari studi independen itu jadwal kuliahnya itu suka enggak ada ketetapan jadi suka berubah-ubah jadi kebanyakan mata kuliahnya itu bentrok dengan mata kuliah saya yang reguler di UTI mungkin itu aja terima kasih Pak terima kasih Militan Militan berapa SKS? Halo Bu Militan berapa SKS? cuma 4 SKS jadinya Bu yang dikonversi soalnya yang statistika kemarin enggak jadi Bu Bapak dosen PA Oke Oke baik selanjutnya kita ke Nestan Oke Nestan dipersilakan Oke Kak terima kasih untuk kesempatannya Kak jadi untuk proses konversi SKS sebenarnya maksimal dari siri kan ada 20 SKS sedangkan yang dikonversi dari Prodi itu ada 6 SKS jadi tersisa lagi berapa SKS lagi gitu nah saya juga sama seperti Militan bahwa arahan dari Prodi atau janji Prodi itu sisa SKS yang kurang itu akan diaku sebagai sertifikat kompetensi pendamping ijazah atau sebut dengan SPPI nah kemudian itu untuk proses konversi nah sedangkan untuk kendala mungkin lebih ke bentrok ya seperti Militan tadi tapi masih bisa diatasi karena Prodi pun menyesuaikan dan sedangkan mitranya itu juga tidak setiap hari gitu untuk melaksanakan pertemuan perkuliahannya sekian terima kasih baik selanjutnya kepada yang terakhir saudara Samuel Samuel dipersilakan Samuel halo Samuel iya bang selamat sore sore untuk kalau dari saya dari Prodi Perikian Kimia dikasih 18 SKS tapi untuk konversinya saya masih berusaha mengkonfirmasi kebaik kepada dosen PKM saya karena sampai saat ini belum ada bagaimana untuk konversi ke mata kuliah di Prodi Perikian Kimia lalu untuk kendalanya mungkin di ini sih Pak ke bentrok juga karena dari mitranya juga kan kalau di UKI memakai kalau kuliah regulernya kan memakai teams di mitra pun juga pakai teams juga jadi saling bersamaan untuk memakai teams ini gitu terus kadang di di suatu saat juga ada bentrok dengan perkuliahan jadi tapi kalau tapi dari mitranya juga ada tugas asinkron jadi masih bisa mengikuti perkuliahan full seperti itu oke terima kasih belum bisa sepenuhnya join mungkin ada pekerjaan dan lain-lain mungkin sudah semua yang menyampaikan kendala dan SKS selainnya kuliah kuliah online di UKI untuk kendalanya adalah mengenai waktu atau jadwal kuliah online yang cukup sulit saat itu ada pulang mata kuliah yang telah diberitahu dosen pengampus seharusnya dilaksanakan secara offline karena sangat sulit bila dilaksanakan secara online oke baik sekian Bu Fam mungkin apa ke dari para mahasiswa mungkin dari Bu Fam ada tanggapan lagi ini halo Ibu Fam oke beliau sedang ada kegiatan terlebih dahulu ya mungkin langsung ke kita langsung ke sesi selanjutnya ya mungkin dari Pak Posan mungkin pembahasan seputar konversi Pak dan juga mungkin perkuliahan atau ada wejangan atau nasihat dari Pak Posan waktu dan tempat dipersilakan Pak Posan Halo Pak Posan Apakah bisa bergabung Halo Pak Posan atau Ibu Fam mungkin mungkin kenapa do untuk kendala dan SKS sudah apa untuk seputar konversi sudah mahasiswa sudah selesai ya Terus apalagi ini dari MPK mau apa lagi Mungkin dari Pak Aposan Untuk tanggapan ada apakah lagi Tanggapannya paling itu tadi ya Yang ini kimia nih 4 SKS ini memprihatinkan sebenarnya Jadi tolong nanti Teman-teman yang SKSnya masih kurang dari 20 Diingatkan dosen PKM-nya masing-masing Supaya diakui sisa SKSnya itu menjadi SKPI Itu aja, tolong dikawal Itu aja tanggapan dari saya Bang Dodo Soal pembiayaan ada salah berarti ya Pembiayaan apakah terkandakan mahasiswa-mahasiswa ada kendala atau seperti apa Pembiayaan maksudnya begini teman-teman Di Breda lalu itu ada mitra Memperlakukan bahwa mahasiswa harus menanggung biaya operasional Nah, terjadi enggak di Breda ini? Menanggung itu artinya dari kantong sendiri Biaya pribadi ya Bu? Betul Bukannya penanjang Bukannya penanjang Dan itu mungkin adalah bagian yang menopang ibu kota ya Mungkin belum ada Bang Bukannya penanjang Biasanya kalau sekarang belum ada berarti ke depannya tak boleh ada ya teman-teman Kalau misalnya sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu langsung lapor ke saya Saya yakin kalian semua sudah punya nomor kontak saya Supaya saya langsung follow up ke Panitia Pusat Oke, itu saja tanggapan dari saya Bang Breda, terima kasih Oh, ini apa nih? Kuliah online Saya mewakili dari penerbangan Oh, kalau matematika Ini malah lagi Tamara Tamara maksudnya sulit Jadwal kuliah online-nya bagaimana? Oke, karena Tamara Kimia boleh langsung nanti koordinasi ke saya ya Yang teman-teman yang dari Prodi Alin juga boleh langsung koordinasi ke saya Supaya saya dan Pak Aposan Nanti saya juga akan forward ke Pak Aposan Bersama-sama follow up ke Pak Aposan Terkait Artinya Bagi saya teman-teman No news is a good news Artinya kalau kalian semua diam Maka itu bertanda adalah berita baik Kalian tidak ada masalah Ya Jangan sungkan Kalau sungkan kalian yang rugi Saya pikir itu ya Do, udah banyak lah Kayaknya tanggapan dari saya Oke, terima kasih Ini izin-izin Bang Bu, mau bertanya Kan Untuk semester ini Atau untuk program memagang ini Yang saya ambil kan cuma 19 Jadi kurang 1 SKS untuk 20 Itu Maksudnya SKP itu masuk di situ atau gimana? Enggak Kamu 19 SKS sudah maksimal Kan setara 20 SKS Jadi teman-teman itu hanya sampai 12 yang maksimum ya Sampai dengan 12 itu layak dapat SKPI Di atas 15 tidak layak lagi dapat SKPI Begitu ya Suprianto Makasih Bu, makasih Bu Iya, iya Izin bertanya Ya, gimana Maheswari? Mungkin dibandingkan Apa tadi yang konversi tadi Saya mau nanya mengenai sidang akhir itu Apakah ada kemungkinan SKS yang dikonversi itu Tidak jadi Budi pas lagi sidang akhir Apa ada contoh kasusnya Mungkin kayak yang Jadi Konversi SKS itu jadi berkurang Atau dari apa yang telah dijanjikan itu Saya gak nangkap maksud pertanyaannya gimana? Jadi Kan berarti nanti kan kita ada sidang akhir ya Bu Yang kayak Pertanggung jawaban kita Nah Misalnya Saat ini dijanjikannya misalnya 20 gitu kan Namun pas lagi sidang akhir itu Mungkin ada perubahan Penghijakan Bu Jadi Gak ada Gak boleh Karena kan kalian Contoh tadi Nestan itu ada kirim ke saya Harus ditandatangani surat keperangan konversi Itu adakah dari mitra? Di saya belum Nah itu Itu di follow up dari mitra Bahwa kalau udah surat itu ditandatangani oleh dosen PKM Atau dosen Kaprodi Atau Kaprodi Tentu gak boleh berubah waktu sidang Tapi kalau surat itu tidak ada Ditandatangani oleh dosen PKM Ya siap-siap Akan dikerjain Gitu ya Iya Bu Baik Terima kasih Bu Baik Terima kasih Bu Pak Oke sama-sama Oke mungkin selanjutnya Pemaparan Kita Sesi pemaparan lagi oleh Pak Posan Selaku kepala bagian Mereka Belajar Kapus Merdeka Mungkin Pak Posan Ada yang mau disampaikan Mungkin terkait perkuliahan Ataupun Mungkin menyangkut juga konversi kembali Atau Atau mau memberikan Langkah-langkah Atau teknis-teknis nanti laporan dan lain-lain Mungkin kepada Pak Posan Waktu dan tempat dipersilakan Pak Baik Terima kasih Pak Dehardo Dan selamat sore kepada yang selamat Ibu familia Selaku koordinator Adik-adik masiswa yang lain Jadi sebenarnya saya tidak lagi memaparkan apapun ya Jadi sehingga menambahkan saja Kepasitas saya ini sebagai Kepala bagian MPKF Jadi untuk hal teknis soal pelaporan kegiatan Kendala-kendala yang dihadapi Pertemuan ini kan sudah memperkenalkan adik-adik dengan Dosen yang menjadi koordinator uji Untuk program SIV adalah Ibu dokter familia Novita Jadi disimpan nomornya Dengan segera untuk proaktif untuk bertanya apapun ya Nah kegiatan yang adik-adik lakukan ini kan selama hitungannya satu semester Tapi efektif 40 Kegiatannya itu Baik nanti ada beberapa matut yang dikonversi atau enggak Semua tetap punya kewajiban untuk melaporkan aktivitas MDKM-nya Dari awal sampai dengan selesai dilaporkan Di dalam suatu sidang aktivitas MDKM atau juga bisa disebut sebagai sidang Konversi SKS Jadi meskipun ada yang mungkin tidak dikonversi Bukan berarti tidak melaporkan kegiatannya Jadi tetap melaporkan aktivitasnya nanti di akhir semester Kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya Nanti yang akan mendengar laporan saudara tentu dari Prodi Walaupun juga pihak-pihak yang terkait dengan program yang saudara ikuti ya Baik magang walaupun studi independen Nah ketika nanti adik-adik sudah disetujui untuk konversi Untuk beberapa mata kuliah Bukan berarti menggelangkan kewajiban Dari untuk mencapai pembelajaran di tiap mata kuliah yang dikonversi Jadi kan tadi ada beberapa informasi Ada yang sedang beriskas dikonversi Ada yang dua belas Ada yang beberapa Bukan berarti mata kuliah yang dikonversi itu Saudara atau adik-adik tidak melakukan pembelajaran secara mandiri Jadi tetap harus menentukan pembelajaran secara mandiri Jadi dengan melihat apa yang menjadi CPL-CPL Bahan materi atau kajian pembelajaran di setiap pertemuan yang ada di RPS Rencana Pembelajaran Satu Semester Nah nanti untuk melihat tepatan nanti Selain laporan aktivitas MBK yang adik-adik itu dilaporkan di akhir Nanti bisa saja Kak Prodi atau dosen PA yang berkaitan tentang Anda Atau adik-adik itu menguji ya Sejauh mana pemahaman beberapa mata kuliah yang dikonversi Jadi kalau misalnya ada yang dikonversi tentang mata kuliah apa ya Tentang mata kuliah Mata kuliah apa ya Hukum telematika misalnya Bukan berarti adik-adik tidak melakukan pembelajaran secara mandiri dalam mata kuliah Hukum telematika tersebut Jadi tetap harus melakukan pembelajaran secara mandiri Apa yang dikatakan di RPS itu juga harus diikuti Sekiranya demikian ya Jadi nanti kalau misalnya ada kendala apapun Tadi saya sempat mendengar juga kendala yang dihadapi tentang perkuliahan Ada beberapa mata kuliah yang wajib kuliah Tapi belum terfasilitasi dengan baik oleh prodi pasir masing Itu kan nanti catatan demikian Nanti kita akan bantu teruskan kembali ke prodi masing-masing Agar setidaknya Adik-adik belajar di luar prodi Maupun di dalam prodi Dalam masyarakat tersebut tetap bisa terfasilitasi Sekiranya demikian Pak Diardo Oke baik Terima kasih Pak Aposan atas arahannya Pada mahasiswa Ya mungkin tadi Mungkin sudah ada yang bertanya juga Tapi terima kasih arahannya Pak Aposan Mungkin dari mahasiswa-mahasiswi Apakah ada pertanyaan kepada Pak Aposan khususnya? Izin Pak mau bertanya Ini terkait dengan sidang akhir ini Ini disesuaikan dengan kan setiap kami kan Beda-beda program Apa itu jangka magangnya setiap mitra Kalau saya sendiri itu mulai dari 16 Februari Sampai 30 Juni Nah bagaimana nanti kalau seandainya Sidang nilai di tengah-tengah Juni Misalnya Tapi periode magang saya 30 Juni Itu tidak menjadi masalah atau bagaimana? Atau disesuaikan dengan periode magang mahasiswa? Atau bagaimana? Pak, kepada Pak Aposan Baik Pak Aposan Dipersilakan Pak Mungkin bisa langsung menjawab Baik Untuk penjatualan Biasanya ketika adik-adik semua Selesai periode Igen akhir semester ya Itu kan biasanya di minggu-minggu yang sama ya Di setiap periode itu Di periode yang sama Jadi Satu minggu sesudah periode luas Pada masa inputan nilai itulah Nanti kita akan selenggarakan Sidang laporan aktivitas MDKM Atau sidang konversi ADD Jadi sistemnya Secara kolektif bersama-sama Jadi mau prodi apapun Nanti di satu minggu itu Akan di Diadakan bersama-sama Jadi meskipun nanti Pegiatannya lebih cepat selesai Tapi untuk sidangnya Atau laporannya Nanti dilakukan dengan jadwal yang sama Oke baik Terima kasih Pak Aposan Jadi Untuk penjatualan Biasanya sidang itu dilaksanakan Saat penginputan nilai ya Mungkin Periode Periode UAS Mungkin hujan akhir semester Mungkin di akhir-akhirnya Tepatnya Betul Di saat penginputan nilai juga Sudah Sedang Dilaksanakan Seperti itu Nah Untuk sidangnya Kita akan lakukan bersama-sama Nanti akan ada tanggal Yang kita sediakan Nah Itu bisa mungkin Bahkan Bahkan sebelum Selesai sidang Mungkin ya Pak Eh selesai sidang Selesai periode magang pun Mungkin nanti Ada beberapa case yang seperti itu Juga Mungkin dapat melakukan sidang Seperti itu kan Jadi itu ada Sidangnya tidak akan dilakukan Terpisah Melainkan kalian nanti Akan bersama-sama Dengan Peserta MSIB lainnya Bahkan nanti Jadwalnya bersama-sama Dengan peserta program MBKM lainnya Seperti itu Oke Sudah Apakah sudah jelas Sofrianto Sudah Bang Terima kasih Pak Aposan Oke Terima kasih Pak Aposan Selanjutnya Apakah ada yang Ingin bertanya lagi Oke Apakah Saya ulangi lagi Apakah ada yang Ingin bertanya kembali Juga Yang masih bingung mungkin Udahlah dok Bulan depan masih ada dok Oh gitu Jangan dibabat habis Bulan ini Buset deh Kita gak tau bu Di masa depan Akan ada apa bu Lah iya Makanya jangan dibabat habis Bulan ini Oke baik Oke baik Kalau begitu mungkin Nanti Ya betul-betul Karena masih Istilahnya Sumur jagung juga ya Bupang MS IB-nya ya Ya Dinamikanya Dinamikanya Belum maksimal Satu bulan ini Pertama ini Oke baik Oke baik Bupang Oke Selanjutnya Mungkin Sesi Pak Aposan Sudah berakhir Harusnya masuk Kepada Penyampaian kesan Dan pesan ya Sejauh ini Tapi karena tadi Sudah Dilakukan Saat sesi Ibu PAM Dan mungkin sudah ada yang pertanyaan juga Ada yang menyampaikan kendalanya Dan lain-lain Jadi Kita anggap Itu sudah terlaksana Berarti untuk Sesi Pemaparan Dan arahan dari Ibu PAM Dan juga Pak Aposan Serta Sesi Penyampaian Apa ya Penyampaian Penyampaian Pertanyaan dari Teman-teman Masih Masih Semua sudah selesai Maka kita Langsung saja Berarti ya Ke Sesi Yang kedua Terakhir Yang kedua terakhir ya Sebelum Ini sebelum Doa penutup Mungkin kalau tidak ada Pertanyaan lagi Atau Apa yang disampaikan lagi Kita berarti Sudah masuk ke dalam Sesi Yang Sesi-sesi terakhir Sekarang kita masuk Kepada Sesi Langsung saja Dokumentasi ya Seperti itu Karena sudah tidak ada Lagi sepertinya ya Yang dipertanyakan Belum Tapi mungkin Di Bulan selanjutnya Ya Gitu lah Semoga tidak ada kendala Oke baik Saudara Rafki Mohon untuk Sesi dokumentasi Diarahkan Selamat sore Bapak Ibu Dan rekan-rekan Teman-teman MSIB Uki Angkat Tempat Boleh minta tolong Hidupin kameranya ya Buat sesi dokumentasi Ini kan Akan jadi agenda rutin Kita tiap bulan ya Bu ya Bukan Jadi ada laporannya juga Dari koordinator nantinya Kalau bisa Kalau bisa Bisa ya Pak Posan Bisa Dijaga ya Nama baik Uki ya Sudah ikut magang Di Kosa Sama studi Studi independen ya Jangan Gampang menyerah ya Kita Bungut Pokoknya Teman-teman itu Selangkah Lebih maju Daripada teman-teman Di angkatan kalian Oke Eva Gloria Juwita Laurentia Irawati Tamara Nggak bisa open cam ya Udah kita buat cepat aja ya Lihat ke kamera Semuanya Dua kali foto ya Foto biasa dulu Tiga Dua Satu Tuh Oke sekarang Angkatnya Uki unggul Tiga Dua Satu Oke terima kasih teman-teman Terima kasih Bang Yardo Oke baik Terima kasih Pak Rafki Atas Dokumentasinya Arahannya Oke Tiba kita ke Pahujung Kegiatan kita Pada sore hari ini Kita akan tutup Dalam Doa Karena tadi sudah dibuka Dengan doa Kita tutup Kita tutup Dengan doa Mungkin saya minta Salah satu Teman-teman Untuk memimpin Juliakin Memimpin doa kita Oke ada request Oke boleh Mungkin saudara Juliakin Dipersilahkan Juliakin Baik Teman-teman Dan juga Bapak Bu dosen Sebelum kita menutup Meeting kita pada hari ini Mari kita persatu Dalam doa Ijinkan saya mimpin Dalam agama Kristian protestan Tuhan kami bersyukur Buat kebaikan Mus panjang hari ini Kami dapat melakukan Meeting kami Tanpa terkendala Apapun Tuhan Kiranya aku berkati Semua kegiatan Yang kami ikuti Selama beberapa Bulan ke depan Baik yang mengikuti Magang Maupun studi independen Kau sertai Memimpin kami Juga Tuhan Berkati juga Bapak Ibu dosen kami Dalam pekerjanya Tuhan Kami serahkan Aktivitas kami Berikutnya Kedalam tanganmu Kami serahkan Hidup kami Pendang hari ini Kedalam tanganmu Dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Amin Terima kasih Juliakin Oke baik Pegiatan kita pada hari ini Sudah selesai Kepada Ibu Fam Kepada Pak Aposa Kepada Pak Raffi Serta kepada teman-teman Rekan-rekan Adik-adik Mahasiswa-mahasiswi Untuk khususnya kepada kalian Tetap semangat Tetap berjuang Kepada Pak Raffi Kalian Selangkah lebih maju Lebih maju lah Kalau bisa dibilang Dari teman-teman kalian Karena tadi Seperti kata Ibu Fam Sudah lebih dulu Bisa mendapatkan Kesempatan Mencicipi Mungkin menjajal Bagaimana Kerasnya Tanda kutip Dunia industri Jadi mungkin sudah mulai Ke dunia Dunia Profesi Dan lain-lain Ya inilah Apa Modal baik kalian Dibanding Mungkin yang belum Mendapat kesempatan Mengikuti MSIB Mohon Kesempatan ini Diapresiasi dengan baik Dengan kalian ikuti Dengan sepenuh hati Oke Baik Semangat semuanya Teman-teman Terima kasih Bang Dardo Terima kasih Terima kasih Presensinya Jangan lupa di isi Teman-teman Terima kasih Semuanya Terima kasih Pertemuan berikutnya Offline Siap Pak Terima kasih